Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Ini armada dari PO Pasaura Indah Yang beberapa waktu lalu sudah kita review ya Untuk liverynya itu seperti apa untuk desainnya Dan ini adalah desain livery finalnya Kalau kemarin kan berwarna biru Nah nanti untuk rencananya livery yang warna biru Akan saya jadikan untuk armada yang SR3 teman-teman Nah nanti untuk armada SR3 nya itu Antara RM atau RK Nanti rencananya saya akan menggunakan yang RM ya teman-teman Jadi kita menggunakan sasis Hindu yang terbaru Nah untuk mode yang kita gunakan pada kesempatan kali ini Seperti biasa, mode dari Masangka Japtrop, Avalid Madyawan Untuk statusnya sel, ini adalah skannya pintu tengah atau PT ya Ada PB, PT, ini yang PT nya Terus untuk liverynya, keterangannya ini livery dari rakitan saya Rakitan ya Terus untuk vektornya dari channel Youtubenya Grom Terus untuk perintilan-perintilan seperti stiker-stiker Ada yang dari Google, Group dan sebagainya Jadi seperti itu untuk detailnya Dan OBB yang saya gunakan pada kesempatan kali ada OBB Ori Jadi mohon maaf ya, kita belum bisa menggunakan yang OBB mode Karena ini liverynya udah berat Karena untuk liverynya adalah ukuran resolusi 7000 x 7000 teman-teman Dan untuk liverynya, ini saya maksimalkan Karena supaya tidak ngeblur atau biar reviewnya itu enak ya Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung Selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman Langsung aja ya kita review untuk armadanya ini Terlihat sangat Gimana ya, beda dari yang lain gitu ya Entah ini sesuai dari Bus yang dibuat oleh channel Youtubenya Mas Grung atau tidak Salahnya ini saya menyesuaikan aja ya dengan bodinya Mungkin ada perbedaan gitu ya Karena ini belakangnya saya bikin polosan aja Karena saya bingung sekali mumat Untuk mikir yang ada di belakang Daripada mumat Kita bikin polosan aja gitu ya Terus untuk malam-malamnya ini Saya sesuaikan dengan basic bodinya Yang XHD Karena untuk channel Youtube Grung itu Kalau tidak salah Bodinya basicnya jet boost dari Aji Butro ya Jadi berbeda Sedikit berbeda gitu ya Kemudian atau banyak berbeda Terserah kalian menggunain yang mana Terus untuk Saiznya sendiri juga berbeda Kalau yang digunakan itu Saiz Mercy sama Hindu Kalau nggak salah ya Kalau ini menggunakan scan ya Yang K360 Tentunya agak lebih panjang ya Jadi untuk malam-malamnya Agak sedikit berbeda Tapi Alhamdulillahnya kita Sudah bisa untuk menyelesaikan Lever ini Walaupun nggak perfect 100% ya Karena mungkin Ada beberapa persen yang Mungkin luput dari manusia juga gitu ya Oke tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita review Untuk bagian depan Untuk depannya Disini atapnya Saya cat seperti ini ya Untuk atasnya AC-nya berwarna putih Untuk emergensi exit-nya berwarna oranye Terus untuk bagian depan Punuk depan ini Saya bikin oranye Jadi biar selaras Dengan ini Depannya Kalau kita bentuk putih kan Ya agak kurang susok gitu ya Ini menurut saya pribadi loh ya Terus untuk Di bagian belakangnya Punuk belakangnya Saya bikin Degresasi warna putih Karena ini menyesuaikan dari Bodi tengahnya Bodi yang bagian Atas Tentunya Terus untuk AC-nya Kenapa sih kok Dibikin putih Karena Kalau warna putih kan Memantulkan cahaya Sehingga Nanti biar AC-nya Tambah adem Harapannya itu Seperti itu Terus Untuk bagian Oh ya Kita bagian depan dulu aja ya Untuk bagian ngaca depan Disini ada tulisan Madiun silatcap Non-ekonomi Sama loksuribus Semoga saja ini Tidak menghalangi Dari pandangan Dari Penumpangnya Karena Untuk pandangannya Seperti ini Ya Lumayan lah ya Tidak tahu Lo mengganggu banget Terus Untuk bagian Bawahnya ada Ini Paswana indah Terus Ini jadinya Saya hitamkan saja Jadi Seperti atap Mengambang itu Saya hitamkan Yang Background dari Paswana indah Sama PT Paswana indah Sejahtera Itu Saya bikin hitam Karena Ya Tidak tahu Pengen saja Gitu ya Karena Sebelumnya Sudah saya hitamkan Nanti kalau Saya putihkan Ya Nanggung Gitu ya Terus Kita bergeser Ke bagian samping Kanan Untuk bagian samping Kanan Di bagian atas Di river Ada tulisan Good design Indonesia Sama Selendang Sampingnya Berwan Orangnya Terus Bagian ini Ada nomor serinya SE01 B-Safe Atau Istilahnya Itu Ini Semi Eksekutif Gitu ya Terus ada Paswana indah Sama PT Di bawahnya Ada premium Coach Air suspension Tarabus Fasilitas Madian Kampung Besilat Sekania Dan sebagainya Sama Pramuka Reposit ID Terus untuk Antar Kota Antar puluh Hinginya Saya Taruh Di bagasi 1 dan 2 Jadi Biar Tidak Terpotong oleh Pintu Karena Disini Menggunakan Pintu Tengah Gitu ya Jadi Kita Harus Menyesuaikan Mantap Terus kita Bergeser Ke bagian Belakang Untuk bagian Belakang Disini Atap Bagian Belakang Separuh Ini Saya Bikin Orangnya Karena Biar Selaras Gitu ya Dengan Bodi Belakang Karena Kalau Ininya Putih Jadinya Tidak Cocok Teman Teman Ini Manus Saya Pribadi Kembali Ya Karena Saya Yang Bikin Liverinya Ini Jadi Ya Masyidnya Bukan Bikin Tepatnya Merakit Gitu Ya Ini Kan Ada Beberapa Part Itu Dari Teman Teman Gitu Ya Atau Ada Dari Youtube Juga Dari Google Pokoknya Banyak Laya Ini Saya Yang Rakit Jadi Saya Sesuaikan Gimana Patutnya Gitu Ya Terus Ini Ada Non Ekonomi Madiun Cilacap Terus Ada Ini Pesan Tiga Online Hanya Pesan Pesan Pesanah Indah Indah Com Sama Ada Nomor Serinya Itu Tidak Saya Sebutkan Teman Teman Bisa Baca Sendiri Terus Ada Safety Is Our Priority Seperti Biasa Pesanah Indah Terus Ada Pesanah Indah Sama Brain Spot Area Untuk Bagian Samping Kiri Yang Berbeda Cuma Satu Yang United Traktor Kalau Di Samping Kanan Ada Scania Optic Curse Transmission Com Ford Ya Pokoknya Itu Kalian Bisa Bahasa Sendiri Saya Bahasa Inggris Kurang Begitu Lancar Untuk Pintunya Menggunakan Pintu Sliding Sur Semua Tapi Kalau Diamati Sesuai Di Real Itu Lebih Enak Itu Kalau Akap Itu Menggunakan Pintu Swing Bukan Yang Sliding Karena Saya Kemarin Itu Hunting Dan Saya Perhatikan Kalau Swing Itu Tinggal Dimaju Mundur Kalau Ini Perlu Digeser Sementara Gesernya Itu Agak Ribet Karena Kita Harus Menarik Pintu Yang Ada Di Belakang Bodinya Ini Atau Disamping Bodinya Terus Ini Ada Toilet Tengah Dan Ini Yang Menjadi Pertanyaan Saya Adalah Satu Teman Ini Kan Ada Ini Apartment Buat Ini Air Ya Mungkin Nah Ini Kalau Ditaruh Disini Gimana Driver Bisa Istirahat Ya Di Gandang Mancang Pertanya Pertanyaan Saya Cuma Itu Satu Itu Ini Menghalangi Dari Ini Dari Akses Jalannya Gitu Ya Jadi Sehingga Terhalangi Gitu Ya Kenapa Tidak Diletakkan Disamping Toilet Itu Kan Udah Space Dikit Gitu Ya Kenapa Tidak Ditaruh Disitu Aja Kan Enak Gitu Mungkin Ini Bagian Belakangnya Tidak Digunakan Untuk Ini Kandang Macan Terus Teman Teman Mungkin Ada Yang Penasaran Dengan Interior Ini Interior Dari Cabin Penumpang Ya Lumayan Untuk Stikernya Tidak Terlalu Menghalangi Dari Penumpang Ya Insya Allah Tidak Menghalangi Terus Kita Cek Untuk Bagian Driver Bagian Driver Seperti Ini Wih Mantap Ya Keren Ini Pokoknya Dan Mungkin Cukup Sekian Review Livery Dari Rilisan PO Pesuna Indah Nanti Next Kita Akan Ini Masih Ada Project Kembali Ya Ini Hindu RM Dengan Menggunakan SR3 Nah Mungkin Teman-teman Ada Yang Penasaran Seperti Apa Nanti Tonton Dan Juga Subscribe Channel Saya Supaya Saya Lebih Semangat Untuk Membuat Video Lebih Lebih Tentang Game Busit Maupun Hunting Dan Vlog Sebagainya Oke Terima kasih Yang Udah Menonton Sampai Saat Ini Dan Bila Ada Kekurangan Atau Kata Saya Pribadi Maaf Akhir Kata Sampai Pribadi Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sikmanya 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 Terima kasih.